Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Amin Jawa Rina Hayati NIM 20 2008286 dari Universitas Sarjana Weta Taman Siswa Di sini aku mau bahas tentang layup perusahaan PT Matahari depan di store Masih kalian udah gak ajendong dengan nama Matahari? Tapi sebelum itu teman-teman udah tau belum pengertian layup perusahaan Kalau belum, yuk kita bahas dulu Di sini ada 3 topik yang aku bahas Yang pertama adalah definisi layup perusahaan Yang kedua sejarah PT Matahari depan di store Yang ketiga layup PT Matahari depan di store Tapi sebelumnya kalian pernah gak sih bertanya-tanya Kenapa sih di supermarket itu biasanya bagian makanan dengan bagian yang lainnya itu terpisah Pernah juga gak sih kalian bertanya-tanya Kenapa sih di supermarket letak troll itu selalu berdekatan dengan pintu masuk? Nah, sebenarnya hal-hal itu masuk dalam manajemen layup lho Karena manajemen itu adalah mengatur benda-benda atau hal-hal yang berada di dalam perusahaan Ataupun di luar perusahaan Tujuan utamanya itu untuk memenuhi perbiaya Atau meningkatkan efisiensi dalam pengaturan segala fasilitas produksi dan area Menurut Hizer dan Randall, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam desain tateretak itu sendiri Yaitu yang pertama adalah penggunaan ruang, peralatan, dan orang yang lebih baik Yang kedua dapat memperbaiki aluran informasi, material, dan orang Yang ketiga dapat memperbaiki moral karyawan dan meningkatkan keamanan dan kondisi kerja Yang keempat dapat memperbaiki interaksi dengan pelanggan Yang keempat yaitu bersifat fleksibel Nah, gimana teman-teman? Kalian udah pahamkan dengan jumlah yaitu itu apa? Kalau gitu kita bahas PT Matahari Departemen Stor dulu Sejarah PT Matahari Departemen Stor TBK Berdiri dengan nama PT Matahari Putra Prima TBK pada tahun 1958 Tepatnya pada tanggal 24 Oktober 1958 Dengan pendirinya yaitu Bapak Hari Darmawan berserta dengan istrinya Dan sekarang berganti dengan nama PT Matahari Departemen Stor Membuka gerai pertamanya berupa toko fashion anak-anak di daerah Pasar Baru Jakarta Dan sampai saat ini mengoperasikan 145 gerai yang tersebar di 76 kota di seluruh Indonesia Dengan luas ruang hampir 1 juta meter tersebut dan telah mengembangkan kehadirannya dalam dunia online melalui Matahari Departemen Dengan perjalanan usaha yang telah dimangun selama 63 tahun Matahari senantiasa menyediakan penyekan fashion dengan tren terpilih untuk kategori pakaian dan mode Serta produk-produk cantikan dan barang-barang keperluan rumah tangga lainnya PT Matahari Departemen Stor merupakan perusahaan retail terkenalkan di Indonesia Yang menyediakan fashion, aksesoris, kecantikan hingga kebutuhan rumah tangga dengan harga yang terjangkau Matahari menghadirkan produk-produk stilis yang berkualitas tinggi Serta pengalaman berbelanja yang istimewa Bekerjasama dengan pemasuk lokal dan internasional yang terpercaya Untuk menawarkan beragam produk-produk terkini dari merek eksiklusif dan merek internasional Matahari Departemen Stor bisa kita jumpai di momol pada setiap kota di Indonesia Nyatanya hingga akhir tahun 2017, Matahari memiliki 142 gerai di 66 kota di Indonesia Baik di Departemen Stor maupun Supermarket Nah, makanya nama Matahari semakin dikenang oleh banyak masyarakat Indonesia Selanjutnya yaitu Layout Matahari Di Layout Matahari rantai dasar ini Penempatan rupa Matahari pun tertanggung-tanggung Dipondok Gede Mall Plaza, pintu ternyaman dan terdekat tinggi pintu matahari Sehingga pengunjung dipaksa dan diajak untuk melewati bagian dalam matahari Pondok tersebut dapat menuju keinginan dari pembeli Untuk interiornya sendiri, matahari sangat berhati-hati Nah, bisa dilihat dari penataan dena dari Mall Metropolitan Bekas ini Terlihat jelas bahwa bagian sepatu-sepatu terletak berada di pinggir dekat tempat Mungkin teman-teman bertanya kenapa sih bagian sepatu-sepatu ini tidak diletakkan di tengah seperti baju Nah, jawabannya itu sangat simpel teman-teman Karena jika bagian sepatu itu diletakkan di bagian tengah Maka membutuhkan tempat yang sangat jelas Apalagi sepatu tidak akan direkatkan sama kalinya dengan baju Karena jika begitu, tidak akan terlihat menarik oleh pembeli dan akan meminta banyak tempat Itulah yang menyebabkan penataan bagian sepatu di pinggir dekat tempat Lihat juga disini ada pantopel wanita Ada sepatu, kosmetik, parfum, jam tangan Ini letaknya sangat berdekatan Mengapa? Itu untuk mempermudah para wanita yang ingin lebih memanjakan dirinya Sehingga tidak perlu jauh-jauh untuk mencari benda yang diinginkannya Selain itu, ini juga setelah tiga pemasaran Agar bisa menarik konsumen dengan benda-benda yang sesuai dengan kebutuhan para wanita Sehingga yang terjadi, konsumen akan tertarik membeli padahal tidak membutuhkannya Sekian penjelasan saya Semoga apa yang saya sampaikan bisa berdekat bagi teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia